Halo sobat project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya Malam ini, gue mau menelusuri sebuah bangunan yang dulunya adalah hotel Hotel ini dulu tutup di tahun 2010 dan pernah terbakar di tahun 2014, jadi yang anehnya, kalau kata warga itu jadi listriknya itu sudah mati, tapi entah kenapa bisa kebakar apakah ada horse lighting atau bagaimana tapi gue gak sendirian, nah gue akan nunjukin beberapa teman gue yang ikut malam ini sebentar nah teman-teman, disini ada Anggoro Putro dan disini ada Zan Hadi yang sedang prepare nanti link mereka itu gue taruh di deskripsi ya, jangan lupa di subscribe nah teman-teman, sebelum kita mulai jalan-jalan di hotel ini, ada baiknya kalian subscribe dulu buat yang belum subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video ini bakal gue upload besok hari Senin, tanggal gue lupa nih tanggal berapa nih sekarang kita lihat handphone dulu ya 26 Oktober 2020 jam 8 malam dan share video ini juga ke teman-teman kalian supaya yang nonton ramai dan gue lebih semangat lagi bikin konten untuk ngajakin kalian ke tempat-tempat yang terbengkalai oke, yuk kita mulai explore teman-teman ya ciao nah teman-teman lu mau gimana nih Gor? cek lokasi dulu cek lokasi dulu, muter dulu yaudah, gue nyari basement dulu ya oke, siap nah teman-teman sekarang kita ke basement dulu ya karena kan bangunannya itu kurang lebih ada 7 lantai jadi 6 plus 1 basement jadi kita cek dulu basementnya ya teman-teman oke ini kayaknya ini apa ya? bekas lift ya kayaknya ya apa sih? wah ya bekas lift oke sayangnya ini bangunannya udah begini wallpapernya itu udah dilepas-lepasin ini ada ini kursi oke ini kayaknya front office-nya nih cuman lebih banyak dirobo-robo-in sih sayang banget telat sih gue kesini padahal gue udah tau tempat ini dari tahun 2019 cuman sayangnya gue telat aja gue kemari ini ada ini, taplak meja ini dia di taplak meja ya nah ini di depan kita ada kamar-kamar di teman-teman nanti kita ke basement dulu ya ini dibawah sini nih basementnya ini kamar mandinya teman-teman ini apa ya? ini gue gak tau ini fungsinya untuk apa kalian yang kerjanya di hotel bisa dijelasin mungkin di kolom komentar wah liat nih tuh marmernya tuh wah aduh sayang banget dan ini bakas klosetnya perhatian perhatian dilarang membuang tisu blablabla 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 manajemen oke siap ini untuk yang sabun cuci tangan ya oke kita ke basementnya sekarang oh my god kita gak bisa kesini teman-teman tuh coba ya ini kita lempar batu semana dalamnya wah ada ikan itu ada ikan koi ada ikan koi ya teman-teman kocak ya gue kalo gue bawa sepatu karet terjatuh gue pake baju renang mau gue nyemplung disini bener demi kalian oke lah sayangnya gak bisa di eksploror nah sekarang gak ada tangga nih kita ini ya teman-teman lewat tangga aja karena memang livingnya kan udah gak ada ya nanti deh next time gue bakal beli baju renang atau baju untuk penyelam di biar kalo kayak banjir-banjir kayak tadi tuh gue bisa masuk gitu loh sebentar gue mau nunjukin sesuatu ke kalian oke ini dia kita ada di lantai duanya ya oke kita kesini dulu teman-teman ini ada atribut hiasan pohon natal ya iya ini kayaknya ini gudang-gudang untuk kayak selimut apa apa gitu nah kalo yang ini untuk alat-alat apa ya gue gak tau deh dan ini ini kamar mandi tapi ini kamar gitu teman-teman dan liat tuh gipsumnya udah ethernetnya ya ethernetnya ini udah lepas nah oh ternyata bersyukur kita perambutannya masih utuh teman-teman walau memang udah gak ada bentuknya nah ini nih buat kalian-kalian nih pasti yang suka main ke hotel suka ngambilin beginian nih ya kalian ambilin kan mentang-mentang gratis dan ini ada apa ini sebentar oh jangan ada tulisan hotelnya jangan ntar kalian tau lagi nih dimana ini kayaknya apa ya tempat bellboy ya apa gitu ini ada atribut natal lagi nih dan ada minuman anjir orange juice 17,5 wah anjing nih harganya masih murah-murah banget nih kalsberg harganya masih segini balihai wah kalau sekarang di hotel-hotel paling murah 60 ribuan tuh minuman-minuman kayak gitu tuh ini buat gantungan kunci-kunci iya ini untuk petugas hotelnya nih untuk rumboy-rumboy ada disini stationnya jadi kalau kalian butuh sesuatu kalian telepon mereka oke sekarang kita pindah ke sebelah sana ya teman-teman ini ada top bunga ini gua ngeri-ngeri jatuh doang nih beginian nih waw waw oke kita lihat dulu sebelah sini ya wih ada bed up sayangnya udah dihancur-hancurin teman-teman nah ini nih kasur hotelnya masih siada jangan kesana deh gak enak dilihatin orang gue denger suara loh dari sana oke kita susurin dulu lantai sini teman-teman wah sofa-sofanya masih utuh ternyata gua denger suara langka di bawah tapi kita positif thinking aja kemungkinan itu si Tagore atau si ZanHD ya teman-teman Gor 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 dan adek dan oh gak nyawet ya abudah amat lah ini ya masih lampunya lampu begini-begini kayaknya sih yang diangkat-angkatin itu kanan-kanan garang berharganya kesayangan gue nih hampir ya kaki gue ketusuk nih kalian bisa liat tuh bling sepanjang ini coba dan tajam lah gitu ring-ring-ring-ring-ring-ring apa ya Oh sofa sofa apa-apa gitu enggak tahu deh ini kamar mandi tapi kayak ini tipe standar ya enggak kayak yang depan tadi tuh ada besoknya ini kita kamar-kamar yang sini enggak usah lah ya temen-temen soalnya ya langsung berhadapan berhadapan keluar gitu siapa itu berdoa bukan tuh langsung berhadapan keluar gitu enggak asik jadinya eh sini kamar mandi lagi ya dan ini ada kasur ada yang itu tuh yang buat tutup lampu sama ini ini apa ini mangkok ya aku enggak tahu deh kita nyalin infrared aja kali temen-temen ya biar seru mantap ok disini kali ya dan ada sofa-sofanya masih ada ya ada ember dan ini ada yang buat ini di kamar mandi itu apa sih X-House ya namanya ini tutupnya ini nah ini ini untuk apa ya meja apa kursi ini kemarin lagi aja ya gua ngeri ya kena beling doang lo explore sini gua nggak pakai sepatu yang biasa gua pakai sama aja ya temen-temen cuma tinggal puing-puing aja udah dibongkarin dicabut apa segala macem nggak asik jadinya gua penasaran sama bekas kolam berenang ya temen-temen jadi di hotel ini ada bekas kolam berenang ya bukan kolam berenang juga sih kayak ruang sauna gitulah karena kolam berenang indoor gitu deh masuk jangan masuk ini ada pasur kok nggak tahu siap permalemnya dulu aku hotel ini masih buka berapa mungkin kalian yang pernah nginep disini atau tahu ini lokasi dimana bisa kalau bisa komentar oke ini udah dihancur-hancurin sebentar kita kedepanin lagi kameranya temen-temen susah susah kemana seng 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 gua adalah nggak ngerti gua mereka nulis apa oke oke sekarang kita ke atas temen-temen nih lantai duanya udah ya tangganya serem banget pegangannya nggak ada ya kan gua harap sih lantai duanya nggak sehancurnya nggak parah ini eh lantai duanya ada tiga oke oke saya masuk teman gue Dewi Sableng ini juga kayaknya kamarnya gede-gede ya kalau disini nih dan itu tuh masih ada meja-meja sama ini ada kursi gitu-gitu ya wow ini kayaknya di lorong ini kayaknya seru nih teman-teman kita uji nyali ya bukaan lagi aduh wah ada bekas tv temen-temen udah dipecahin lagi tuh tv-nya tuh udah dibongkar tapi ya seperti yang gua bilang tadi kita nggak akan ke kamar yang sebelah sini kita hanya akan ke kamar yang sisi sebelah kanan aja karena sebelah kiri langsung berhadapan sama pemukiman warga gitu wah sayang banget ya udah dihancur leburkan oke oke slow project kan nggak takut ini ada sofanya ya ada kasurnya gue yang gue sayangkan sih maksudnya gini loh oke mau dijarah silahkan tapi jangan menghancurkan gini loh kasihin loh kayak konten-konten kreatornya pada mau kesini nih tuh lihat kalau nggak pakai sepatu atau sepatunya kurang bagus gue ngeriak kenapa aku aja gitu loh ya tipikal kamar hotel kalau kita cek satu-satu juga buang-buang waktu kan temen-temen ya karena isinya sama aja tapi kayaknya ini apa itu lebih lengkap nih kayaknya isinya nih oh ini kasurnya belum dipindahin nih temen-temen nih iya kabel-kabel udah diambil-ambilin ini kan yang pipa ini kan buat kabel nih nah ini nih ovacanya masih belum bergeser kasurnya juga modelnya yang ini ya yang single tapi di split gitu tapi ini kamarnya apa ya oke emang warnanya biru apa di dicabut eh wallpaper nya coba yuk kita matiin lightingnya terus kita nyalain night visionnya tuh oke oke uh coba kita lihat sini temen-temen nah ini nih TV masih ada nih tapi udah dihancurin ya TV tabung sih tanya lagi lah lightingnya lah tuh TV tabung nah kemarin Halo sobat project apa kabar kalian Seperti ada seseorang disana Oh enggak ada ini bekas live-nya temen-temen dan ini tombolnya udah harapan sini datang ini ya jingle bell jingle bell jingle all the way na 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 Oke kita cek lagi ini kamar ya enggak tahu sih kamar siapa ini ada hiasan Natal ini dan ini kamar mandinya di ujung sini ada kamar ya eh kita kerjain yuk season hardy atau siang goro tersebut hai 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 biarinnya terlihat uh ada tempat sampah melayang gitu 100% nggak ada hampirnya jatuh kok bawa terhasil ya temen-temen ya kok bawa terhasil ya ini tadi kita udah ke basement nantai satu nantai satu belum semua sih nantai dua langsung ya nantai tiga ya udah mungkin untuk part satunya ya segi daya temen-temen jangan lupa like share dan subscribe channel Gostexport TV terus juga mampir ke channelnya Anggoro Putro dan Zan HD nanti linknya ada di deskripsi ya oke goprojects gue pamit stay tune terus karena nanti hari Selasa tanggal berapa tuh pokoknya setelah hari Senin besok lah gua upload yang 42 nanti hari Rabunya uji nyali so thank you udah nonton ya yuk kita lanjutin lagi eksplorinya di hari yang berikutnya ya